Halo adik-adik pejuang KSM IPS MTS untuk tahun KSM 2023, saya akan lanjutkan membahas soal KSM IPS tingkat provinsi tahun kemarin, yaitu tahun 2022, video sebelumnya sudah saya jelaskan 20 soal, sekarang saya lanjut untuk 20 soal terakhir, mulai dari soal ke-22, ya terakhir saya sudah menjelaskan yang di bagian soal 21, sekarang saya lanjut ke soal 22, di soal 22 itu soal berbahasa Arab dari pertanyaan sampai opsi jawaban, untuk soal ini saya belum sempat mencari jawabannya, maka soal 22 saya skip, tapi kalian bisa lihat bentuk soalnya seperti ini, saya lanjut ke soal 23, pada tahun 2021, Halilintar Anuvial Asmit dan Lenggagini Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagu Syantik, Mahkamah Agung menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta, intinya adalah Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta, berdasarkan berita di atas, bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah A. Arbitrase, B. Stalemat, C. Adjudikasi, Dekonsiliasi Arbitrase di soal video sebelumnya sudah saya jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, Mungkin yang disini Stalemat belum ada, pernah dijelaskan di dalam opsion jawaban, kalau Stalemat itu adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Kalau disini, pada kasus di berita ini, itu sudah ada keputusan dari Majelis Hakim, maka yang tepat bentuk interaksi sosialnya adalah, yaitu adjudikasi, yaitu langkah menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Salah satu cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, dimana pihak ketiga disini adalah Majelis Hakim, Maka jawabannya adalah C. Adjudikasi Baik ke soal 24 Berdasarkan hadis di atas prinsip interaksi sosial yang dapat diterapkan adalah, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana arti dari hadis ini, setiap anggota badan, kata kuncinya adalah anggota badan, berarti organ tubuh. Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah. Berarti gerakan anggota badan kita. Nah, prinsip interaksi sosial yang diterapkan di bawah ini yang mana? A. Tidak menghormati orang lain B. Menghormati pendapat orang lain C. Bertutur kata baik kepada orang lain D. Bersikap sopan santun kepada orang lain Di antara opsi ini yang menggunakan anggota tubuhnya, organ tubuhnya adalah ini, mulut. Berarti bertutur kata baik. Berarti dia memanfaatkan mulutnya ini untuk bertutur kata baik kepada orang lain. Maka jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 25 Perhatikan narasi berikut ketika kelompok-kelompok masyarakat itu tidak saling mengenal budaya komunikasi satu sama lain Bisa jadi orang Sunda akan menganggap orang Batak kasar dan suka marah-marah Padahal gaya perbicaranya memang demikian Di sisi lain, orang Batak mungkin akan menganggap orang Jogja atau orang Sunda tidak tegas dan tidak percaya diri Nihilnya pengetahuan mengenai keragaman budaya akan membuat kita berpikir keliru dan cenderung gegabah dalam mengambil kesimpulan Berdasarkan narasi di atas, prinsip toleransi yang dapat diterapkan adalah Itu adalah takrim al-insan yang artinya memuliakan manusia Yang B, kausrah wahidah artinya memandang manusia sebagai satu keluarga Yang C, wakibi masyiatillah perbedaan terjadi karena kehendak Allah Yang D, keberagaman atau pluralitas memperkaya solidaritas sesama Maka yang tepat jawabannya adalah tentunya keberagaman harusnya memperkaya solidaritas kita antar sesama Jadi jawaban yang menurut saya tepat itu adalah prinsip toleransi kita adalah Punya anggapan pemikiran untuk memikir bahwa keberagaman memperkaya solidaritas sesama Baik kita lanjut ke soal 26 Harga cabai khususnya cabai rawit merah masih tinggi di Karawang Tingginya harga cabai rawit merah di Karawang karena faktor cuaca Kurangnya pasokan dan Karawang bukan sentra produksi cabai Harga cabai terendah ada di pasar Telga Asari sebesar Rp55.000 per kilo Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang mengakui Harga cabai di Karawang masih mahal Harga cabai rawit merah masih stabil di harga Rp105.000 Ada pun cabai rawit hijau Rp85.000 Kata Rohaya Hayati di kantor bidang pangan Selain faktor cuaca penyebabnya diantaranya pasokan cabai minim Sementara Karawang bukan sentra produksi Pernyataan yang sesuai dengan berita di atas adalah A. Mekanisme perdagangan cabai rawit di pasar mulai abnormal D. Perilaku produsen menginginkan keuntungan yang lebih besar Tidak ada dijelaskan di dalam berita C. Pemerintah melakukan intervensi ekonomi melalui operasi pasar Tidak ada yang melakukan intervensi Dia juga memaparkan keadaan atau informasi pasar Yang D. Terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran Tidak ada dijelaskan di sana Yang jelas itu adalah mekanisme perdagangan cabai rawit di pasar Mulai tidak stabil atau abnormal Ada yang Rp85.000, Rp105.000, Rp90.000, Rp98.000, Rp55.000 Berarti adanya mekanisme cabai rawit di pasar mulai abnormal Soal nomor 6 Baik soal 27 itu tentang infografis Tetapi dalam bentuk dalil Untuk dalil ini Karena optionnya terlalu banyak Saya juga belum sempat mencari jawabannya Maka saya lanjut ke soal 28 Prinsip dasar perdagangan yang sesuai dengan hadis di atas adalah Hadis ini Dari Haris Ibnu Wahab Yang berkata bahwa Aku mendengar Nabi SAW bersabda Bersedekahlah Karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman Yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa sedekahnya Namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya Lalu seseorang berkata Seandainya kamu datang membawanya kemarin Pasti aku akan terima Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi Intinya adalah jangan menunda sedekah Nah berarti prinsip dasar perdagangan yang sesuai dengan hadis di atas adalah A. Menjaga amanah B. Tolong menolong C. Keramah tamahan D. Menjaga kualitas Oke Berarti A. Menjaga amanah B. Tolong menolong C. Keramah tamahan D. Menjaga kualitas Sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip dasar perdagangan Tapi yang sesuai dengan hadis ini adalah Saya mulai ragu disini Adik-adik boleh memberi masukan Tapi kalau berdasarkan hadis ini Bersedekah atau jangan menunda sedekah Berarti lebih masuk ke tolong menolong Atau apakah juga harus dari menjaga amanah atau menjaga kualitas Tapi yang untuk sementara saya beri jawaban opsinya B Karena kalau dibaca terjemahan hadis ini Ini lebih cocok masuknya adalah ke saling tolong menolong Tapi boleh silahkan kalau ada yang memberi masukan Tentu saja argumennya harus jelas ya Oke saya lanjut ke soal 29 Badriyati menyatakan bahwa dalam sejarah Nusantara Masalah perdagangan Pembentukan kerajaan dan islamisasi adalah Proses yang saling beriringan dan membentuk sifat utama perkembangan sejarah Islam Para pedagang muslim internasional kerap kali didampingi oleh para Dan juru dakwah yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal Nilai yang sesuai dengan narasi di atas adalah A. Wasat B. Tasamu C. Ta'awun D. Ta'awazun Kalau wasat itu artinya adil atau tidak memihak Kalau B. Tasamu itu saling menghargai C. Ta'awun saling membutuhkan antar sesama D. Ta'awazun seimbang Oke Saya disini agak apa ya Concern dengan kata saling beriringan Yang prosesnya saling beriringan Artinya dalam perdagangan juga sekaligus dilakukan penyebaran Islam Berarti manakah yang lebih tepat apakah saling membutuhkan Atau keadaan ini seimbang Saling sekali jalan Maka saya lebih tepatnya yang sesuai dengan narasi ini T. Ta'awazun yaitu seimbang Oke untuk soal 30 Berdasarkan hadis di atas Prinsip dasar dalam menyebarkan agama Islam adalah Oke ini adalah Pesan Nabi S.A.W. kepada muazzin Yang artinya adalah Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Jika engkau menemui mereka maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Jika mereka mematuhi dalam hal tersebut Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima kali sehari semalam Bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka atas zakat yang diambil dari orang-orang kaya Intinya adalah Melakukan ini A. Memudahkan tidak mempersulit B. Bertahap dalam pembebanan C. Optimisme tidak pesimisme D. Bertahap dalam perintah Oke yang jelas adalah B. Bertahap dalam pembebanan Mereka kan memberikan tugas berarti ya Kita menunjukkan kewajiban Tapi kita meminta mereka dalam bertahap Yang pertama bersyahadat dulu Kalau mereka sudah mematuhi itu Maka disuruh dia sholat Setelah mereka patuh Dia perlu berzakat Dan seterusnya Berarti bertahap dalam pembebanan Oke saya bentar Bertahap dalam pembebanan atau bertahap dalam perintah Ini cukup membingungkan ya Bahwa prinsip dasar dalam menyebarkan agama Islam adalah bertahap dalam perintah Bertahap dalam pembebanan Oke saya bingung antara B dan D Silahkan antara B dan D Awalnya saya pilih bertahap dalam perintah Ini kan merupakan perintah ya Dari Dari Allah Apakah kita prinsip dasar menyebarkan Islam bertahap dalam pembebanan Kalau saya lihat dengan Apa Dengan step-stepnya ini Ini jelas sekali bahwa Tugas atau kewajiban-kewajiban yang diberikan itu adalah secara step by step atau bertahap Jadi bisa jadi jawabannya B bisa jadi D Oke soal nomor 31 Oke soal 31 ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 Dengan anggota Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipin, Brunei, Myanmar, Singapura, Vietnam, Laos, Kemboja, dan Timor Leste Seiri waktu kebutuhan anggota ASEAN semakin berkembang dan beragam di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi Kondisi ini menuntut semua pihak melakukan langkah cerdas dan inovatif Agar ASEAN tetap bertahan di tengah tantangan dunia Berdasarkan narasi di atas langkah yang tepat dilakukan Indonesia adalah A. Meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri Meningkatkan daya saing produksi dalam negeri Meningkatkan kerjasama sesama negara ASEAN Meningkatkan kerjasama dengan negara lain Tentu meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dahulu Tanpa harus mengimpor dari luar negeri Oke saya lanjut ke soal nomor 32 Munculnya konflik lahan milik masyarakat adat di Indonesia Disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat Lahan-lahan yang semua dikuasai oleh komunitas adat Telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan produksi milik korporasi Hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat adat Karena hasil dari lahan tersebut dirasakan minim oleh masyarakat sekitar Akibatnya muncul konflik sosial Untuk menangani konflik sosial maka perlu diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat Ini ya tokoh-tokoh adat diperlukan, diperankan Berasakan narasi di atas nilai Islam yang tepat dijadikan adalah tentu bermusyawarah Maka itu adalah dalam Islam bermusyawarah itu artinya Dalam bahasa Arab artinya syurah, arti bermusyawarah Oke soal nomor 33 Akhir tahun 2016 seorang mahasiswa bernama Dwi Hartanto digadang-gadang menjadi penerus B.J. Habibi Tapi ternyata semua yang dikatakan Dwi dalam berbagai kesempatan cuma pengakuan yang tidak terbukti kebenarannya Awalnya Dwi muncul di media masa atas karyanya di dunia aeronautica karena disebut menciptakan satelit launch vehicle Ia disebut memiliki lima hak patent di bidang kertigantaraan Ia seakan-akan membuat kisah diaspora jenius Indonesia yang dihempaskan di negeri sendiri tapi diakui di negeri orang Berdasarkan berita di atas nilai Islam yang tepat diimplementasikan adalah Kita harus tabayun meneliti kebenaran informasi Soal nomor 34 Berdasarkan ayat di atas prinsip dasar yang dapat ditemukan adalah Surat Anissa 94 itu terjemahnya Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu pergi berperang di jalan Allah Maka telitilah atau carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu Kamu bukan seorang yang beriman Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak Begitu juga lah keadaan kamu dahulu Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu Maka telitilah sesungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Berdasarkan ayat di atas prinsip dasar yang dapat ditemukan adalah Melakukan musyawarah bersama B. Tekad untuk melakukan perdamaian C. Meneliti kebenaran informasi D. Menjamin sumber kebenaran Berarti lebih tepatnya adalah telitilah carilah keterangan Berarti meneliti kebenaran informasi Baik kita lanjut ke soal 35 Perhatikan gambar berikut Ini lahan sawah persawahan Kemudian dikonversi menjadi lahan industri Berdasarkan gambar di atas Alasan perusahaan atau industri melakukan konversi lahan adalah A. Efisiensi dalam pengelolaan bahan baku Saya pikir ini jawaban yang tepat ya Kita lihat yang B. Pembangunan infrastruktur lebih mudah C. Posisi strategis dan murahnya harga lahan D. Regulasi telah diatur oleh pemerintah Sepertinya efisiensi dalam pengelolaan bahan baku Karena apa? Karena kalau di pabrik itu kita sudah menggunakan teknologi Sehingga pengelolaan lebih cepat Makanya alasannya itu adalah Mengefisiensikan Baik itu dan biaya-biaya produksi Biaya pengelolaan Makanya dibengkelkanlah pabrik Maka jawabannya adalah A 36. Ada perbedaan mendasar yang dirasakan masyarakat Indonesia Terhadap kebijakan sosial budaya yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda dengan Jepang Saat menduduki bangsa Indonesia yaitu A. Penyerapan sistem pemerintahan yang memberikan porsi lebih besar terhadap pelibatan masyarakat sipil B. Pencabutan pelarangan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam pergaulan dan pemerintahan Tidak Yang dicabut itu adalah penggunaan bahasa Belanda C. Pemberlakuan kewajiban taisho dan bergabung dalam organisasi Hokkaido bagi masyarakat Indonesia Ini kayaknya lebih tepat ke bagian politik ya Bukan sosial budaya Atau kewajiban taisho itu masuk dalam organisasi-organisasi pergerakan Yang ada di punyanya Jepang Bentukan Jepang Yang D. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan pewajiban bahasa Jepang Sebagai bahasa utama dalam pemerintahan Sepertinya ini lebih cocok untuk masalah sosial dan budaya Maka jawabannya adalah yang D 37. Singapura yang berusaha menjaga pembangunan terusan kera di Thailand bagian selatan Rencananya terusan ini dibangun pada lahan seluas 102 km Yang membelah Laut Andaman dan Laut Cina Selatan Pembangunan terusan ini mengusik Singapura yang selama ini menikmati arus lalu lintas di Selat Melaka Berdasarkan narasi di atas kebijakan yang dilakukan pemerintah Singapura adalah Berarti intinya berusaha mencegah A. Kebijakan restriktif B. Kebijakan protektif C. Kebijakan antisipatif D. Kebijakan prospektif Oke Kalau restriktif ini kayaknya Kayak membatasi Apa ya Membatasi Biaya-biaya gitu Kayaknya mengatur impor gitu Kalau kebijakan protektif Misalnya taruh subsidi Larangan impor Antisipatif Perusahaan mencegah Katanya ada disini mencegah ya Tapi saya lebih ke antisipatif Berarti mencegah Maka jawabannya adalah yang C Perspektif Oke Kalau kalian meragu dengan Dengan ini Karena saya Apa ya Kakak lebih Melihat ke kata-kata kunci Singapura yang berusaha mencegah Berarti ini yang sebenarnya adalah kata kunci Kalau kata kuncinya mencegah Berarti dia punya kebijakan antisipatif dong Agar ini tidak terus Berlanjut pembangunan Terusan di Thailand ini Maka jawabannya adalah Kebijakan antisipatif Soal nomor 38 K-pop, mural, dalgona, kopi, nongkrong di kafe hingga event Fashion Week di Trotoar atau Zebra Cross Merupakan contoh budaya populer Yang muncul akibat pengaruh globalisasi budaya dan teknologi informasi dan komunikasi Berdasarkan narasi di atas Sisi positif mendunianya budaya populer bagi anak Indonesia adalah A. Mendorong munculnya identitas budaya anak muda B. Membuka peluang anak muda mempelajari budaya populer C. Membuka peluang anak muda memunculkan budaya lokal D. Mendorong anak muda mengkreasikan budaya populer Tentu kalau hal-hal yang positif Hal-hal yang menguntungkan bagi negeri sendiri Berarti kan Kalau kita mengambil sesi positifnya Tentu dia membuka peluang sendiri untuk anak muda memunculkan budaya lokal Dengan bisa jadi dengan memodifikasi dari yang sudah viral Atau yang sudah dikenal oleh masyarakat Tapi kita membawakan unsur budaya lokal Menjadikan budaya lokal kita menjadi budaya populer Mungkin itu adalah salah satu sisi positifnya Maka 38 itu jawabannya adalah yang C Soal nomor 39 Perhatikan potongan surat Al-Baqarah 282 Yang artinya adalah Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang Untuk waktu yang ditentukan Hendaklah kamu menuliskannya Pembukuan berarti ini ya Pembukuan Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu Menuliskannya dengan benar Berarti pembukuannya harus jelas Berdasarkan ayat di atas Prinsip dasar Islam yang dapat diterapkan dalam aktivitas perdagangan internasional Ini perdagangan internasional ini Adalah A. Pencegahan praktek ribawi B. Penguatan kehalalan produk C. Penerapan pembukuan syariah D. Penerapan nilai-nilai altijarah Altijarah itu mengelola harta untuk memperoleh keuntungan Berarti yang tepat disini adalah Pembukuan syariah Pembukuan Oke soal keempat puluh Peristiwa Rengas Dengklok menjadi penanda perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam memutuskan pelaksanaan proklamasi Meskipun pada akhirnya terjadi kesepakatan Penyataan di bawah ini menggambarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda adalah A. Menyepakati tidak ada campur tangan pihak tentara Jepang terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Oke sebenarnya ini adalah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok Dimana ketiga-tiga tokoh tua itu diculik ya dalam tanda kutip oleh golongan muda Agar menghindari mereka dari pengaruh Jepang Nah sementara hasil kesepakatan mereka itu apa? Menyekakati harus menjaga kota Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Tidak disepakatinya setelah mereka melakukan peristiwa Rengas Dengklok Sudah tersusun ini di dalam apa setelah diculik segala wacannya Di Rengas Dengklok Di tempatnya rumah laksamana muda maida Mereka akhirnya menyepakati hasil kesepakatan mereka bahwa proklamasi diadakan di Jakarta Itu soal nomor 40 Baik adik-adik itu dia soal terakhir ya untuk KSM IPS Provinsi tahun kemarin Semoga soal-soal ini sedikit banyaknya materinya dimasukkan ke dalam soal KSM 2023 ini Semoga saja yang jelas materi kisi-kisi itu tetap seputaran Tidak akan berubah putaran disekisi soal atau materi ujinya tetap sama Oke adik-adik selamat ujian Selamat menghadapi kompetisi Dan jangan lupa untuk mengikuti tryout atau uji coba KSM tanggal 5, 6, dan 7 Kemungkinan untuk MTS itu tanggal 6 Karena untuk tanggal 5 itu tingkat MI Tanggal 6-nya MTS Tanggal 7-nya untuk MA untuk uji coba Dan untuk KSM-nya sendiri hari H-nya itu tanggal 8, 9, 10 Yang mana untuk MTS itu akan diujikan pada tanggal 9 Jadi persiapkan diri tetap semangat Jangan nervous Yang jelas kalian persiapkan diri semata-matanya pada saat ujian Relaxkan pikiran Dan yakinlah bahwa semua yang kalian pelajari itu akan masuk Penih diri kalian dengan keyakinan itu Baik adik-adik cukup sekian penjelasan dari kakak Semoga kalian lolos ke tahap provinsi Semoga nanti juga bisa berlanjut sampai ke tahap nasional Amin amin Oke jangan lupa untuk subscribe Share, komen, dan like Bagikan ke teman-teman kalian Semoga kalian semuanya sukses Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh